Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat bonsai Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Beberapa kesalahan yang biasa Dialami oleh pebonsai pemula Dan ini saya sampaikan Berdasarkan pengalaman pribadi Dan juga pengalaman beberapa teman-teman Pebonsai yang baru memulai Membonsai dan ini saya sampaikan Tujuannya agar teman-teman yang mungkin Akan memulai membonsai Tidak melakukan kesalahan yang sama Oke Baik Ini saya menyampaikan juga Sekaligus menampilkan Contoh bahan bonsai Yang Saya Melakukan kesalahan yang Saya akan saya sampaikan Baik yang pertama Dalam penanganan bahan bonsai yang baru Mendongkel Yang pertama Dalam menanam bahan bonsai itu Menggunakan pot ceper Atau pot kecil Kenapa saya mengatakan ini Salah Karena bahan yang baru mendongkel Atau bahan yang baru dapat Kalau ditanam di pot ceper Atau pot kecil tentunya Berakibat fatal Di antaranya Ya mudah roboh Ataupun Seandainya tidak roboh Itu juga Karena Media tanamnya sedikit Tentunya nanti Akan menghambat pertumbuhan Yang kedua Salah Penggunaan media tanam Kenali dulu Jadi kenali dulu Bahan bonsainya Kira-kira Media tanam yang sesuai dengan Bahan tersebut Apa Jadi Tidak semua Bahan bonsai itu Cocok dengan media tanam Yang Bahan bonsai lain Jadi kenali dulu Bahan bonsainya Yang ketiga adalah Pemupukan Ya Biasanya ini Pemupukan pemula Tidak sabar Ingin cepat-cepat jadi Cepat-cepat menyeburkan tanamnya Sehingga Bahan bonsai yang baru tumbuh Dijor dengan Pupuk Nah ini dulunya Bahan serut saya ini juga dulu Baru tumbuh Langsung saya beri pupuk NPK Dress Tentunya apa yang terjadi Untungnya tidak mati Hanya saja Stres Layur Ya Kemudian Yang keempat adalah Nah ini Lihat Belajar Pruning Ya Oke lah Boleh saja Belajar Mempruning Tapi Ingat Ketika mempruning Itu harus Menggunakan Bahan yang Sudah Hidup Ataupun Subur Nah Jangan sampai Bahan baru Dongkel Baru tumbuh Tunas Langsung Dipruning Dan Biasanya Ini Teman Pemupukan saya pula Ini Baru menanam Bahan Dongkelan Tumbuh Seperti langsung Belajar Pruning Langsung Dipruning Dan apa yang Akan terjadi Yang terjadi Adalah Pertumbuhannya Terhambat Jadi Ketika ingin Mempruning Pastikan Tanamannya Sudah tumbuh Subur Kemudian Daun yang akan Dipruning Sudah tua Jangan Daun muda Seperti ini Dipruning Ya Nanti akan Pertumbuhannya Akan Mendahambat Kemudian Yang Kelima 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 atau Keberapa ya Maaf Saya lupa Yang kelima itu Terburu-buru Melakukan Pengawatan Jadi Mungkin Biasanya Berkaitan Dengan Belajar Pruning Tadi Baru Tanaman Baru Tumbuh Tumbuh Beberapa Ranting Misalnya Padahal Bawahnya Belum Sudah Tumbuh Akar Tapi Sudah Tumbuh Tunas Langsung Buru-buru Dipruning Masih Mudah Seperti ini Misalnya Dipruning Kemudian Dikawati Ya Dikawati Sampai Perkawatannya Tidak Hanya Percabang Tapi Langsung Perantikan Ini Saya Ambil Contoh Ini Bekas Yang Ini Yang Dikawat Tumbuh Langsung Dikawat Seperti Ini Dan Itu Dipruning Sudah Menghambat Pertumbuhan Apalagi Dikawati Ya Kemudian Yang Kelima Adalah Nah Ini Juga Sangat Fatal Pada Cabang Atau Ranting Sudah Dipruning Dikawati Kemudian Dipotong Ketika Belum Saatnya Ini Misalnya Saya Ambil Contoh Ini Dulu Baru Tumbuh Ini Dulunya Agak Subur Tumbuh Kemudian Dikawat Langsung Membentuk Cabang Anak cabang Keranting Itu ya Bayangannya Terus Setelah Dibentuk Langsung Dipotong Nah Ini Sangat Fatal Dan Akibatnya Apa Pertumbuhannya Sangat Tidak Normal Dan Juga Tidak Seimbang Nah Bisa Dilihat Ya Ini Dan Ini Sudah Dilakukan Beberapa Perbaikan Diantaranya Mengganti Media Tanam Dengan Yang Agak Besar Sedikit Mengenai Pot Plastik Agak Besar Nantinya Kalau Sudah Akarnya Sudah Penuh Akan Dimasukkan Ke Ground Dan Ini Beberapa Cabang Yang Mengalami Kesalahan Sudah Dipotong Dan Melakukan Pembentukan Ulang Ini pun Masih Ada Melakukan Kesalahan Ini Sudah Dipruning Dulu Sehingga Berakibat Ini Menua Ini juga Sama Ini Tunas Baru Ini Kalau Dipruning Langsung Dipruning Ini juga Langsung Menua Dan Berhenti Tumbuh Ya Jadi Sebaiknya Ketika Menanam Bahan Donggelan Gunakan Media Tanam Yang Sesuai Dan Pot Yang Agak Besar Setelah Itu Ketika Tumbuh Tumbuh Tunas Seperti Ini Cukup Melakukan Seleksi Saja Ya Kapan Waktunya Pruning Atau Pengawatan Itu Itu Ketika Sudah Ini Misalnya Tumbuh Berhenti Daun Tua Tumbuh Nah Ketika Yang Kedua Sudah Tua Nah Itu Silahkan Dipruning Kemudian Dikawati Itu Waktu Yang Paling Tepat Untuk Melakukan Pengawatan Cabangnya Masih Kecil Masih Cukup Lentur Dan Tidak Berakibat Terhentinya Pertumbuhan Baik Itu Saja Dari Saya Mungkin Ada Kritik Saran Atau Tambahan Silahkan Dimasukkan Kedalam Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh